Intro Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano menyayangkan tindakan ISN yang ikut terlibat dalam aksi demo yang dilakukan tenaga kebersihan di Kota Jayapura pada Selasa 18 Februari 2020. Kekesalan ini disampaikan setelah Wali Kota BTM melakukan pertemuan dengan aparatur sipil negara di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Jayapura pada Rabu 19 Februari 2020. Menurut Wali Kota BTM, dalam aturan, ISN tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam aksi demonstrasi karena hal itu hanya bisa terjadi pada pihak swasta. Lanjut, Wali Kota apabila ada masalah yang terjadi di lingkungan ISN, sudah ada aturan yang mengatur, di mana yang bersangkutan bisa dilaporkan secara bertahap. Dan saya menyayangkan kepada para kabit dan poloseksi dan staff yang melakukan demo kepada EBRT Kota. Demo itu tidak ada pada ISN dan birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan, ISN telah diatur dengan undang-undang. Hak dan kewajiban dan ketentuan-ketentuan kita telah diatur oleh undang-undang. Demo itu tidak ada pada apabila sipil negara. Demo itu berada pada swasta. Seperti buru-buru melakukan demo untuk kenaikan UMR mereka dan menambah upah-upah mereka, jam kerja mereka. Itu yang terjadi, demo itu pada pihak swasta. Jadi apabila sipil negara tidak mengenal layar-layar demo. Maka kalau ada ISN mengeluh ada struktur bisa dilaporki kepada kepala bidang atau sekretaris atau kepala jinas. Ya, apa yang terjadi masalahnya itu. Terkait dengan tindakan atau aksi demo yang dilakukan oleh para tenaga kebersihan di Kota Jepura itu, Wali Kota BT menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada ISN yang melakukan demo tersebut. Dan membersihkan Kota ini tidak ada kaitan dengan PON. Kalau Kota ini kotor, PON tetap berjalan. Lalu itu menjadi tanggung jawab pemerintah Kota untuk menata Kota ini bersih. Maka kami akan memberikan sanksi tegas kepada ISN yang melakukan demo tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang kepegawaan kita. Terkait dengan aksi tersebut, Wali Kota BTM juga meminta kepada ISN untuk tidak ikut memprovokasi orang lain untuk melakukan aksi-aksi terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, Surya Balubun melaporkan untuk Noken Live. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.